Kemenpora kucukan dana Rp399,5 miliar untuk PSSI yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani selasa pagi di Jakarta. Dana ini digunakan untuk penyelenggaraan Pialunia FIFA U17 dan persiapan Timnas U17. Kemenpora dan PSSI menandatangani kerjasama bantuan dana pemerintah senilai Rp399,5 miliar. Penandatanganan ini dilakukan selasa pagi di Gedung Kemenpora, Jakarta oleh pejabat pembuat komitmen pada ASDEP Olahraga Andalan Darmo Susilo. Dengan sekjen PSSI Yunus Nusi yang disaksikan Menpora dan Ketua Umum PSSI. Adapun dana ini dialokasikan untuk persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA mulai 10 November, serta persiapan Timnas Indonesia yang akan ikut berpartisipasi di ajang ini. Besarnya dana yang dikucurkan membuat Menpora Dito Aryo Tejo meminta PSSI untuk tertib administrasi sehingga uang yang digunakan bisa diperjuangkan. Senada dengan Menpora, Ketua Umum PSSI juga berkomitmen untuk transparan dalam mengelola dana ini. Perspektasinya di sisi penyelenggaraan tertib administrasi dan sukses dan prestasinya juga bisa improve, tapi yang paling penting apa yang dampak ketika kita menjadi tuan rumah ini, dampak setelahnya. Biasanya ini pasti akan ada kenaikan signifikan dalam hal ekosistem baik itu dari prestasi maupun industri-nya. Ini kan sudah disampaikan bahwa ini buat penyelenggaraan dan juga persiapan Timnas gitu. Nah untuk detailnya lebih baik nanti kita paparkan sendiri ya, daripada nanti salah persepsi. Tetapi tadi kesepakatan kami dengan Pamenpora ini harus benar-benar dijaga, karena ini uang negara, kita harus pertanggung jawabkan. Jika tidak ada kedala, dana bantuan pemerintah akan cair dalam waktu dekat. Pencairan akan dibagi ke dalam beberapa termian. PSSI cukup optimistis masih cukup waktu untuk memaksimalkan dana ini bila mencapai sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.